Intro Tanggal 2 Maret lalu, ITB merayakan Dies Natalisnya ke-51. Perayaan tahun ini diisi dengan pidato ilmiah dan pemberian penghargaan bagi mantan pejabat ITB dan purna bakti guru besar. Tema gempa bumi mengemuka dalam pidato ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Adang Surahman. Sebagai guru besar dari teknik sipil, Prof. Adang membahas mengenai potensi gempa di Indonesia dan bagaimana cara kita menghadapinya. Prof. Adang bahkan membuat prediksi gempa 20 tahunan yang akan terjadi di Bandung. Beliau juga memberikan cara-cara pengamanan diri bila terjadi gempa. Dan akhir kami membuat estimasi berapa kira-kira korban jiwa yang akan terjadi jika Bandung tertimpa gempa 200 tahunan. Korban jiwanya itu kira-kira se-2.500 jiwa di wakukum-wakuk B. Itu kota yang sedikit lebih kecil dari Bandung jumlah perbanyak itu 5.000 jiwa. Penghargaan yang diberikan hari itu adalah medali Ganesa Wira Adi Utama bagi pejabat pimpinan periode 2005-2009 yaitu mantan rektor Prof. Joko Santoso dan para wakil rektornya seperti Prof. Dr. Insinyur Adang Surahman, Prof. Dr. Insinyur Charmadi Mahbub, Prof. Dr. Insinyur Indratmo, Prof. Dr. Insinyur Widyo Nugroho, Insinyur Laksananto, dan Prof. Dr. Insinyur B. Kumbaitan. Dan medali Ganesa Bakti Cendri Kia Utama dianugerahkan pada 5 guru besar yang telah pernah bakti periode 2009-2010 seperti Prof. Dr. Miftah Farid, Prof. Dr. Insinyur Surna Cahya Jaya Diningrat, dan sebagainya. Almarhum Prof. Dr. Joni Nurzainal Dawanas, guru besar FMIPA yang wafat tanggal 30 November 2009, juga mendapatkan medali. Sekretaris MWA dan guru besar FMIPA, almarhum Prof. Dr. Sukirno MSC yang meninggal tanggal 8 Januari 2010, mendapatkan sekaligus 2 medali. Begitu pula almarhum Prof. Dr. Insinyur Ali Basyasi Regar, Wakil Rektor dan guru besar yang meninggal tanggal 20 Februari lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.